Halo guys, masih di Phoenix Wright Edge Attorney Trilogy Playthrough with Indolation Commentary Masih di Phoenix Wright Edge Attorney Kasus kelima, Rise from the Assess Dan kita masukin day 2 investigation Episode keempat, karena sidangnya dibagi dua episode Sayangnya tidak imbang karena 4, 5, 19 menit 4, 5 menit dan 19 menit, but it's okay Sidangnya akhirnya selesai, kita sempet mati sekali Sidang keempat, ini sidang awal Sidang bagian awal, dan sidang bagian kedua Kita sempet kenara, tinggal hati sekali Dan ini ada blue hair demo 30 menit jaraknya, betul juga Dan hari ini kita akan mencari tahu, oke Oke, dan kata Emma ini kacamata bukan gaya doang Kita akan, saya akan membantu dan Kita langsung teleport, ajaib Oke, dan si Emma masih ragu kakaknya melakukan hal yang seperti itu gitu Oh, ini dia Lumino test Ini jadi saya juga pertama kali tahu tentang lumino itu, oh dari sini Jadi, di game ini Jadi lumino itu bisa ngecek jejak darah Kalau Coba Oh, dia nggak boleh mainan alcohol, katanya karena masih underage Tapi oke Ini ada kacamata, entah infra merah atau sebagainya Oke, dan ini adalah mode lumino Jadi kita bisa semprot Untuk mendapatkan spray Nah, jadi kalau ada bercak darah, kita bisa dapat Begitulah cara kerja secara kasar lumino Mungkin tentu saya ini adalah simplifikasi ya Tapi kurang lebih seperti itu Jadi lumino akan bereaksi terhadap darah Tapi untuk melihat reaksinya, kita harus pakai kacamata spesial ini dulu gitu The amount of blood Karena sedikit untuk sebuah pembunuhan Oke, dan kita akan ditambahkan di Oh, kita ke lumino, oke Oh, jadi kayaknya kita bisa menggunakan Oke Lumino reagen tulisannya beneran Oke, ada si mbak-mbak seksi Kita bisa tanya-tanya lagi Tentang, ini Sedang ada ini Dia minta maaf Dia pinteran liatnya dari atas Tentang, dia mencoba bergohong Untuk menyakinkan Untuk membuat kesaksiannya menjadi menyakinkan katanya gitu Dia dapat melihat apa yang dia lihat ya Dan dia beneran melihat Tuh, jadi dia dua tahun lalu udah datang Dan makanya Kalau 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 udah berada apa nama dia Dia pasti ngaku lah Penjahat itzer Kenapa dipecat? Apakah dia akan cerita alas nalas 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 nalas? SL9 kan kita bilang 2 tahun lalu 2 tahun lalu Oh tapi ini A28 Jadi mungkin kita harus prezain dengan SL9 Prezain dengan satu yang terkait SL9 Tidak mungkin Kalau gini kesin SL9 Oke jadi kalau dia Oke Goodman adalah kepala detektif di kasus itu Jadi disini ada kaitan disini Dan ini juga Ada kaitannya dengan pisau ini Dan seperti yang dia juga SL9 belum selesai Mungkin sudah dicapot selesai Tapi masih ada yang belum Masih ada yang terasa kurang Dan Dia tetap gak mau cerita Walaupun kita udah present Panjang juga Sudah kita tanya dengan fotonya Jadi dia beneran Jadi dia beneran ke Jadi dia beneran ini Beneran ke crime scene gitu Dead time oke Jadi seperti kita harus mancing 2 kali Nah kita harus mancing dengan 2 bukti itu Untuk membuka topik ini Jadi dia merasa Kita itu mah Barang bispak lah Bisa dibuang kapan aja gitu Kasus terbesar Oh kita lihat ada si jenggot juga Jadi katanya mereka bingung Kehabisan bukti Katanya Kasusnya udah selesai Dan penjahatnya sudah ditangkap Dan dieksekusi gitu Tapi walaupun dia dieksekusi Katanya buktinya gak pernah ada gitu Nah ini dia nih Ada barang bukti buatan Jadi beberapa bulan setelah sidang Semua detektifnya dipecat Oh gak dipecat Ada yang dipecat Ada yang di Jadiin patrolman Atau cuma Polisi kelas bawah gitu Dan itulah mengapa si Si jenggot Si jenggot Nah si jenggot lagi Si Si Apa si koboy ya Si koboy juga Iya Si koboy juga jadi ini doang Jadi polisi biasa doang gitu Oke Dan dua orang ini sepertinya masih belum 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 kuas dengan hasil lain Walaupun sudah selesai Dan Mereka dua sepertinya mencoba untuk mencari kebenaran selama ini gitu Dadaaa Oke Dan Dan Ini dia alasan dia jualan Yang catering disini adalah Dia Biar dia bisa tetep Berhubungan dengan orang-orang yang ada di departemen ini gitu Menarik Menarik Oke Menarik Oke Jadi katanya kita bisa nyobok Marashal dengan ini Oke Katanya Marashal dulu baik gitu sama kakak ini Akan dia cemburu Jadi dia Oke Dia cuma hukuman kerja ya Udah Dan 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 Sebenernya disini Disini mendapatkan Mendapatkan Petunjuk dari Uraith Untuk 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 Ke Marashal Untuk datang ke Marashal Dan kita coba Apakah disini kita dapat 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 Marashal ini enggak It's okay It's okay Kita langsung pergi ke Should be kantor polisi sih Coba ada Marashal atau enggak Oh kita bisa ke Kita bisa ke evidence room juga ternyata Menarik Oh harus Oh dan kalau kita lihat ini jelas Ini ya kandangnya Marashal ya Oke Tapi Kayaknya enggak ada yang bisa di investigasi Enggak bisa Enggak boleh pegang-pegang barang orang Dan banyak Ini ya banyak mabuk-mabuk kita lihat Oh enggak 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 Kita harus investigasi ininya sih kayaknya Biar bisa dibuka Kita butuh permission Sekuriti kamera Ada perangkat Oke tapi enggak ada orang disini Jadi mungkin bukan kesini Loh Oke Ada progress ternyata Please please jangan di kasih please Kita butuh Oh Oh ada dia nangke penjahat lain Oh ini untuk kasus yang ada di Ini untuk kasus yang ada di Kantor polisi Yang dari Departemen Polisi Ya dia pergi Oke dan kita disuruh dateng ke lapas Oke jadi di lapas kita Kalau mau ke lapas harus lewat kantor dulu Enggak ini ya Enggak apa Enggak 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 convenient Enggak praktis Enggak 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 Ya dia jadi tersangka Oke, itu suara toa dia, sangat prasik Kita lihat ya di HD Universe bahwa di ID Card nya juga kelihatan muka dia, keren banget sih Tadinya saya kira versi WPixel nya better, tapi ternyata jauh, keren juga sih setelah di upscale ke HD Jadi katanya penjaganya kosong, dan penjaganya ofisien masal udah jelas karena tema koboy nya gitu Jadi katanya dia lihat ada orang mengerjakan di ruang sini, tapi malah ada yang ditangkep gitu Dan dia pingsan dan dia setelah pingsan, dia masuk ke sini Dan ini mirip, kenapa di tangannya sama-sama ada Sama-sama ada Perban Dan disini katanya dia memilih Bruce Goodman Jadi dia gak kenal, gak kenal sama Bruce Goodman Jadi gak kenal sama ada siapa pun datang Coba disini tangannya Coba disini tangannya Oh katanya dia dipalak pake pisau oleh si detektif Jadi dia beneran ketemu detektifnya gitu Oke, jadi dia beneran ketemu detektif itu Dia ditodong pisau Dan dia pas Pas sadar Tangannya berdarah dan detektifnya ilang Hah? Wait, what? Ini kita ada yang milis Oke, kita tanya dulu coba Apakah ini yang bisa kita present? Karena topiknya baru tiga Oke, kita coba diskusiin Dengan beliau coba Bahwa mayatnya ada Mayatnya ada di tempat lain gitu Tapi dia belum Belum ada hal lain disini Coba Entah kita bisa naik tentang SL lain juga Coba, top top sih Gak bisa juga Piso Mungkin piso Enggak, gak bisa juga Jadi apakah tadi membuka topik baru ya? Goodman ID? No, coba dia kenal Goodman ID Oh that's it, that's it Apa? Oke, kartu ini adalah penyebab segalanya apa? Coba kita tanya Oke, kita membuka topik baru sepertinya Crime details Oke Oke, jadi dia katanya Bertemu di evidence room Bertemu si Goodman Karena dia kira ini Jadi dia kira Dia kira orang asing gitu Dan Diminta menunjukin ID Tapi dia ada ID-nya Oh dia menunjukin ID Tapi dia malah Ngan jembang ke pisau Oh dia menunjukin ID Kenapa dia pingsan Kenapa dia pingsan takut Dan kenapa dia ditakut Karena dia gak sadar gitu Oh iya menarik gitu Dan belum tentu bahwa korbannya adalah Belum tentu korbannya adalah Si korban gitu Belum tentu korban Belum tentu adalah si Goodman gitu Dan Belum tau Oh iya Karena mayatnya gak ditemukan juga Karena mayatnya jelas ada di pangkuran Oh ada videotape Menarik Dan ada kejahatannya terekam dalam tape Gimana caranya anjir Kadang kita dipancing untuk pergi ke Transcene Berarti kita harus ke Kok kita bisa ke Criminal Affairs ternyata Guard Station Mungkin ada Kita belum dapet izin Oke kita belum dapet izin Jadi mungkin itu kenapa Tadi Ini kebuka ya Coba gitu Coba Mungkin ada Jack disini Oh ada si Gant Oh Gant Oh Gant ini suka swimming ya Dia sering ngomong-ngomong Dan saya juga gak suka Dan ten shot Dan ten shot Dan ten shot kenapa Departemennya berantakan juga gara-gara ponkama ditangkap di tanah bingung oke kita disuruh nanya chief of the techie jadi mungkin kita disuruh Elipat ceritanya oke dia disuruh nyari movement oke kita dapet sesuatu berdasar pancingan dan itu kembali disuruh ke crime scene oke dan kita mentah izinnya ternyata ke gantt bukan ke penjaga buang buang waktu ya ampun karena itu dikasih izin mantap woy oh dan kita dikasih id idnya siapa ya oh oke id untuk guest dan dia kabur oke untungnya kita cukup pintar untuk menangkap clue-clue yang diberikan dalam game jadi kita gak stuck lagi oke ke guard station ya dan examine aja langsung sininya kalo gak salah karena kita udah punya kartunya lah aduh bambina bambina lah gila dateng nih yobbizar muka sama sih oke dan kita dibukain lah oh kartunya jadi mati ya iya Dia gak mau ngomong Dan oke kita coba tanya Oh oke Ini dia kodenya Kalau kita mau dia ngomong Kita harus kasih makan Nogok Dengan hadirnya tombol A Jadi gampang keman ya Tanya Gamp station Dugi Dugi Namanya dia lagi gak jaga kemana coba Jadi katanya sejak dia diturunin Dia mulai males-malesan gawe gitu katanya Dan dia apalah Kayaknya dia lagi naik Naik mobil Namanya ZP kali gak ngerti Dan katanya udah gak guna juga Karena udah ada security camera Udah ada card reader gitu ya Oke coba Marshal Tanya pengen jadi detektif Tapi ya stang udah hilang Mimpinya gara-gara SL9 Walaupun solve Tapi seperti sesuatu yang Buduk Masih ada sesuatu yang tidak Tidak serb Dan Tidak serb Dan Dia tetep Meninvestigasi Oh Dan 2 tahun lalu Udah selesai Kasusnya gak bisa dibuka lagi Karena mungkin 15 Beda-beda sama di L6 Karena ini kasusnya solve Jadi 2 tahun lalu Udah selesai Eh 2 hari lalu Udah selesai Karena evidence-nya udah di Kali Nah evidence-nya udah dilakukan Transferal apalagi Kalau gak ada Apapun Otomatis Otomatis Hapus Oh Dan card reader ada ID-nya Ada record-nya disini ID-nya Oke Kita bisa klikkan suatu Oke Jadi katanya Itu disimpan 2 tahun Oleh kasus yang Untuk kasus yang sudah selesai In case Ada sesuatu yang salah Jadi bisa di Bisa di Investigasi lagi Tapi kalau udah 2 tahun lewat Udah dia di Dikunci untuk selamanya lah Itu namanya Transferral untuk setiap Februari Jadi 2 tahun tanggal 2 tahun itu Kayak penguburan lah Upacara penguburan untuk kasus yang selesai Jadi udah gak bisa dibuka Untuk si Selain Dan itulah mereka Kenapa mereka Tadi kayak udah Udah pasrah Karena masalah ini udah gak bisa dibuka lagi Ini udah Ini gak usah Item report-nya gak selesai Tadi kayaknya kita harus present ID Jadi mungkin tuh gak ada ID-nya Kayaknya beda sih itu Nanti kayaknya gak ada kata-kata sebenernya Coba kita present Ada gak Ada gak Oh iya ada ternyata Oke menarik Jadi Oke jadi kartunya itu unik Cuma ada satu Dan katanya orang di dalem dia waktu ditanyain ID-nya dia gak gitu Dia gak Dia gak tau gitu Eh dia Dia kayak Kayak Ngamok Karena dia malah mendong pistol Dan akhirnya kita dikasih Dan mungkin ini adalah menjadi kunci gitu Karena disini ada ID-ID orang yang masuk Dan kita bisa nanya gitu Kita bisa nanya ke orang-orang ID itu apa Oke kayaknya udah selesai dengan marcal Kita bisa masuk ke evidence room disini Kayak kamar mayat dan Oh shit Pingsan Oh di tampol kayaknya Nah Oke Dia pengen ngutang ternyata Wah Wah Investigasinya Jadi hari ini Dihitumin oleh dia Oke kita harus lihat dulu disini Oke Oke Belum ada apa-apa Kayaknya kita bisa tandain kalo ada sesuatu Dan kita akan coba Cukup control dulu Oke Jadi sebenernya dia disuruh mimpin investigasi Karena yang lain udah kerja di tempat lain Oke Oke Jadi disini juga ada locker 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 Untuk barang bukti Dan itu gak bisa dibuka oleh si Yang punya locker gitu Oleh masing-masing detektif L9 lagi Oke Kita bisa nanya lebih lanjut tentang L9 Dan ini juga ada locker Per penggunakan ID jombornya 1 Oke Dan ada fingerprint gitu Oh ada foto bini ya Kita lihat dulu Oke Dan ada shock gitu Tapi tadi kita minta Minta Edward Eh sorry Minta Gatsu untuk cerita tentang SL9 nih Nah tadi kita denger ada bunyi Kayaknya kita nambah topik berhasil Yop Nice Violent Serial feeling Oke Jadi katanya Ginerade yang mistake dan Oh jaksanya udah kayak Edward Dan rumornya mulai ada disitu Yang itu adalah pekerjaan terakhir sebut Menal due the hero Oh dan Oke dan pistolnya kita diambil oleh victim Tentu Tentu ada yang cuat disini Menarik Menarik Tentu ada yang cuat disini Menarik Karena itu terlihat seperti suatu bukti yang nyata ya Oh iya Ini alat-alat dari ini ya Metal detector dan mancing Alat-alat dari kasus waktu itu Alat-alat dari kasus waktu itu Hmm Oke Dan kita lihat coba disini dapetin Oke menarik Tadi tuh bukannya Lockernya Gamsu ya Ini locker ya Oke ntar itu belakangnya Kita coba untuk Periksakan dulu Dan ada sesuatu yang pecahnya apa Oh ini barang dari kasus waktu itu Teknik laser lu Keren kita disuruh main kayaknya disini Oke mainnya gini ternyata Oke Kita disuruh nyusun ini Berdasarkan barangnya Ini bakal susah ya Coba Oke Ini bisa kita Bisa kita rotate Tapi ada percak barah juga ya Oh ini kayaknya di atas Ini bagian Iya ini juga kayaknya bagian di atas Oh dan ternyata memang harus diputer Untuk biar kelihatan Sisi yang cocoknya gitu Oke ini susah Oh bener oke Menarik Eh Dari yang memungkinkan ini kayaknya Bukan Hmm ini berarti harusnya Bukan Bukan Apa lagi yang bentuknya panjang gitu Ternyata Gitu Bentuknya Kurang representatif Ternyata Bentuknya Oke bener, and this should be this, or not, should be this, oh tadi bener, hmm ini langsing, jadi bukan ini, langsing ini, kita masuk ke, jadi pegangan, dan bawahnya rata, so might be this, nice, dan disini, masuk, ini harusnya pegangan, oke, we did it boys, oke, menarik bahwa ini apa, tapi kita masukin code report, dan kita bisa lanjut examine lagi, disini ada sarung tangan, oke, sarung tangan SL9 juga disini, SL9 juga, oke, disini ada locker buka, locker siapa ini, good man, oke, dan kosong, dan ya, tapi tentu disini yang paling mudah kebanyakan, disini ada bercak darah, dan ini, oke, kan itu sudah ada bercak darah, kita bisa coba, coba luminal testing gitu sih, karena siapa tahu di tempat sini, di tempat lain juga ada, ini ada tempat darah, gimana cara pakenya ya, Spray to use, sorry how to spray actually, I'm sorry how to spray, oh, wait wait, Oh spray,もう spray, light spray. Hello. Oh bukan dari present Oke Sini udah jelas ya ada darahnya Loh katanya dia masuk vertikor tapi gak diapa-apa Ini darah udah jelas karena ini crunchingnya Oh ditandain di floorplan oke bukan masuk vertikor tapi ditandain di floorplan oke Lalu luminolnya infinis Makanya disini sih ya karena disini ada sebuah pengen curigakan banget ya Ada kain keluar Kalian bisa dibunuh dengan mail Jadi kita udah selesai Apakah ada darah lagi Gak tau sih ada tandanya atau gak kalau udah selesai ya Berhenti Kain Kain Gak Maksa Oke, mungkin udah ada yang kita bisa present denahnya Oke, atau mungkin udah selesai Coba kita talk Ini kita udah waktunya muka Kalau kita present denahnya Gak ngasih dia Oh, I know, I know Apa yang harus dilakukan adalah nanya Gangsuit tentang ID-nya Karena kita punya daftar ID yang perlu kita konfirmasi Ada ID-nya dia harusnya Oh, Azure? Wow What the f*** is that? Oke, dan dia waktunya laporan ke ini katanya Dan kita juga disini dikasih petunjuk untuk menemui Azure Jadi kita akan menuju Azure Tapi kenapa kita mau masuk ke sini lagi? Ini sangat-sangat tidak praktis jarak jauhan Tapi kita bisa masuk ke langsung Gak, kita harus ke parkiran dulu Sangat-sangat luar biasa Dan kita ke kantor jaksa Oke Ah, ada bellboy Apakah ini bellboy yang sama? Apa bellboy yang beda? Menarik Oke, ada Edgy Lagi galau Dan kita langsung present aja kayaknya ya Siapa tau bisa langsung membuka itu baru gitu Trigger dia Ya, that's true Oh, disuruh si Oren Gun Untuk mengambil ini Is this SL9? Oh, jadi waktu Oh, A1 Bukan SL9 ternyata Menarik Jadi kasus apa ini? Dan gak ada apa-apa lagi disini Enggak ada yang mencerigakan Is this SL9? But that's it Kita coba tanya lagi Ini Jadi Bukan Edward dibilang bukan menutupi bukti Tapi sepertinya Ditulisnya Sebagai Communication Error Jadi ada miskomunikasi Di antara tim detektif dan juga tim baksa Jadi kita coba tanya Untuk sidang besok dan Oh, dan Tapi sekarang Investigasinya dikontrol oleh Police Department Karena mungkin Diketuai oleh si Gunn Dan sepertinya Edward dikasih sanksi Karena dia kemarin Toledor gitu Dan sebenernya Kita harus present Sesuatu yang lain disini Oke Bukti apa yang kita punya Lagi Oke Dia bilang Best evidence Kita coba Satu-atu Nah ini Sama persis raksinya Tadi kita ada sedikit teks yang terlewat Karena pikirnya dia ngomongin Tapi dia bilang Oke disini dia SMA incident Serial killing Jadi waktu itu Kepala polisinya adalah Tufgan Dan Ketapa kalinya Kerja sama Edward Dan Kenapa? Kenapa Kepala deputi polisi Dia ada di Investigasi kasus itu Dan katanya Edward menggunakan Extreme Method Dan karena Katanya saking berbahayanya Si tersangka Jadi dia menggunakan Menggunakan Ini Menggunakan Cara yang lebih extreme Dia gak megang Evidence-nya Oke Dan dia katanya Punya Punya kode Sendiri gitu Oh ada mainan baru disini Aluminum Aluminum powder Bukan aluminium Aluminum powder Oke Menarik Menarik disini Kita dapat Fingerprint set Jadi kita bisa Kita punya Karena kita tahu Tadi ada handprint Yang mencurigakan Atau telapak tangan Yang mencurigakan Jadi kita akan mencoba Untuk Memeriksa Sidik jarinya Dengan aluminium powder Yang baru saja Dikasikan oleh Edward Dan itu Lokasinya ada di Bawah tanah Loh Hilang si boboy Nah disini Dan gimana Cara kerjanya Otomatis Ini diarahkan Sampai Dan yaudah Yang paling jelas Jempol Kita ambil jempol Oke menarik Jadi kita pincat A untuk menyebarkan Buguknya Sudah disuruh Dium Oke untuk Diswitch Karena gak ada Micnya Kita bisa Pincat X Tapi kalau di DS Waktu itu Lo bisa Ngelut ke micnya Jadi kita bisa Beneran Ngelut bubuknya Semakin Apa ya Semakin Real gitu Semakin Authentic Untuk Untuk Pengalaman Oke kita datang Oke dan Sampai di glove Oke dan Ada fingerprint lagi Katanya disini Dan saya juga baru Lihat Baru sadar Kayaknya Ini gampang sih Tinggal Asal aja Sebar-sebar Terus pencet Yuk Kita dapet Belum sempurna Kayaknya disini Jadi kalau Belum sempurna Belum lanjut Untuk penyempurnakan Ini Dan Nice Oke jadi Kita punya Database Oke dan Karena ini Gak ada Ininya Karena gak ada Hubungannya Sama Kasus Jadi kemungkinan besar Adalah Gamsu Karena itu memang Lokernya Gamsu Jadi seperti ini Cara mainnya Untuk fingerprint Kita punya Database Menarik Bisa-bisanya Tapi kita memang Pengacara Jadi wajar ya Kita punya Database Dan masih ada Masih ada Satu fingerprint lagi Yaitu disini Oke Menarik Jadi kita gak bisa Oke, print yang gak wipe away kayaknya ini, iya gak sih? Oh, dia gak mau Tapi ini kayaknya, iya gak sih? Oh, ini kayaknya apa? Karena itu posisi tangannya ya, karena posisi tangannya harusnya ada jari juga disitu mungkin Ini coba, ayolah karena disuruh juga Sebentar yang banyak, biar gak usah kerja dua kali Dan ada ya, terhadap Nice Feeling aneh good man sih Bukan Oh, Jack Marshall ternyata Nah, kita bisa tanya, kita bisa nanya ke Marshall kenapa ada sidik dari dia yang berda'ah disini Hmm, menarik Jadi apa hubungannya Marshall dengan kasus berdarah ini? Dan mungkin apakah kita akan mencoba mengfitnah Marshall? Yap, dan itulah akhir investigasi hari kedua kita, 47 menit, gila Jadi bener ya, ini ada difficulty spike yang sangat tinggi gitu dari kasus kelima Dan ini bener-bener takes time Tapi tadi di sidang sebelumnya dibilang bahwa sidang cuma di ekstenan satu hari Jadi mungkin sidang akan selesai Oke, tapi sidangnya dibagi dua lagi kita lihat Dan oke, sampai jumpa di sidang di hari ketiga Alola, thanks for watching Selamat menikmati